Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dian Indriani, asal sekolah SMK 1 Pancasila Ambul. Di sini saya mengikuti lomba GCC 44 bidang lomba kurasaan. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat judul tentang pengolahan papaya mentah menjadi abon kurasa. Abon termasuk salah satu makanan yang punya kaya gisi dan rendah kolesterol. Abon adalah jenis makanan pelengkap yang serba guna yang disukai semua kalangan. Untuk itu kami berpikir bagaimana caranya membuat abon dari bahan yang mudah didapat serta harga murah dan kaya manfaat, yaitu papaya. Untuk pengolahan abon kali ini tidak berbeda dengan abon yang lain. Bedanya abon kita kali ini dari bahan papaya mentah. Berikut kami sampaikan tentang analisa SWOT dari usaha abon papaya. Yang pertama, kekuatan yang dimiliki abon kita adalah bisa tahan lama jika disimpan baik di kulkas. Kedua, memudahkan konsumen karena langsung bisa dimakan. Kaya akan gisi rendah kolesterol, memiliki cita rasa yang khas dan diterima oleh semua kalangan, dan memiliki varian rasa yang banyak. Untuk kelemahan, mudah rusak dan tidak tahan lama jika tidak disimpan dengan baik. Tenaga terbatas, bahan baku belum bisa diproduksi di tempat sendiri. Serta peralatan untuk memproduksi masih sangat sederhana, sehingga kurang efektif untuk memproduksi abon dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Untuk peluang, peluang di sini yang pertama tentang gaya hidup masyarakat yang senang makanan siap saji. Bahan baku mudah didapat karena banyak yang menanam, kemudian harga bahan baku lumayan murah, cita rasa hasil produksi bisa diinovasikan, sistem pemasaran yang baik lewat medsos, juga cocok jadi laupau. Untuk ancaman dari abon kita kali ini, konsumen cenderung bosan dengan rasa yang tersedia. Munculnya kompetitor yang semakin banyak, dan fluktuasi harga bahan baku. Kemudian untuk strategi usaha. Melihat persaingan usaha yang semakin banyak, maka harus membuat strategi yang dapat meningkatkan keuntungan dan membuat produk selalu disukai. Antara lain dengan melakukan promosi di medsos, mencari tempat yang strategis, selalu berinovasi membuat varian rasa, jaga kualitas makanan, dan bergabung di marketplace. Bagaimana cara memetakan dan menjalankan usaha dengan baik? Yang pertama, lakukan riset pasar. Alokasikan modal dengan tepat, pilih bahan baku yang baik, pilih lokasi usaha, lakukan promosi yang efektif. Mau menerima kritik saran tentang produk, serta menentukan target usaha. Di sini, untuk menentukan target usaha dan tahapannya, yang pertama, tentukan siapa konsumen usaha. Apa kebutuhannya? Mencermati persaingan pasar. Bagaimana menganalisis produk yang akan ditawarkan, serta evaluasi produk kita. Untuk tata kelola, yang pertama, mempersiapkan rencana usaha, di mana untuk mempersiapkan rencana usaha ini dimulai dengan menentukan ide bisnis, keunikan produk, target pelanggan, konsep bentuk produk yang dijual, hingga strategi promosi. Yang kedua, menentukan ide dan keunikan produk. Seperti yang diketahui, bahwa persaingan sangat sengit dalam industri makanan, mulai bisnis makanan online, rumahan, atau unsur kekinian. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat spesialisasi dan keunikan dari produk yang kita buat, misal dari rasa yang ditonjolkan atau harga yang ditawarkan. Bisa tampilan agar tidak sama dengan produk lain. Bagaimana menentukan target pelanggan? Langkah selanjutnya, yaitu menentukan calon pelanggan. Setelah mengidentifikasi, maka bisa memastikan kecocokan antara produk dengan pelanggan dengan membuat pertanyaan. Apa yang mereka beli? Mengapa mereka membeli? Dari mana mereka membeli? Dan apa yang membuat mereka tertarik dengan produk? Kemudian, pelajari kompetitor. Setelah menentukan calon pelanggan, selanjutnya mempelajari pesaing dari bisnis kita dengan cara mencari tahu beberapa hal mengenai pesaing kita. Seperti, produk apa yang ditawarkan? Berapa harga yang mereka gunakan? Apa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk? Siapa supplier dan vendor mereka? Bagaimana mereka membangun brandnya? Dan apakah mereka selalu berinovasi atau tidak? Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat menentukan strategi yang nantinya akan digunakan dalam pengembangan bisnis. Seperti, membuat produk yang unik, menyusun strategi pemasaran yang efektif, menetapkan harga secara kompetitif, membantu untuk mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target, serta membuat konsep bisnis. Bagaimana memperhatikan kualitas produk? Karena merupakan usaha kuliner, maka makanan yang dijual harus memiliki kualitas yang menjanjikan. Salah satu faktornya adalah rasa. Biasanya, rasa menjadi faktor utama dalam usaha kuliner. Selain rasa, porsi, dan pengemasan juga mempengaruhi. Oleh karena itu, penting untuk membuat desain yang menarik. Setelah memperhatikan kualitas produk, tentukan lokasi bisnis, cari vendor supplier yang sesuai, susun rencana anggaran, dan manfaatkan media sosial. Jadi, dari yang sudah kami sampaikan, kami berharap produk kami bisa diterima masyarakat dan mampu bersaing dengan produk lain. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.